Intro Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV, saya Kevin Negan Pemberita menyiapkan langkah lanjutan sehubungan dengan makin meluasnya kebut asam di wilayah Sumatera dan Kalimantan Tidak hanya langkah pemadaman, pemberita juga tengah mengupayakan langkah hukum terhadap perusahaan yang melangkar Menteri Dalam Negeri Cahyo Komolo mengaku bingung dengan kabar ditetapkannya Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini sebagai tersangka Cahyo mensinyalir adanya muatan politik dalam kejadian ini karena momentum jelang pilkada serentak Seluruh penerbangan di Bandara Domine Edward Osok Sorong, Papua Barat ditunda akibat kabut asam Akibat penundaan penerbangan ini penumpang di Bandara Domine Edward Osok Sorong terlantar Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di Berita 1.TV dan First Mediago Berita 1 News고 Berita 1 News Terima kasih.